Halo salam sejahtera kembali lagi di channel hardy hardy Di video kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana sih caranya membuat titik 2 yang rapi dan sejajar di aplikasi microsoft word android Oke saya langsung saja masuk di aplikasi microsoft word android Klik place yang ada di pojok kanan atas untuk membuat dokumen baru kemudian pilih halaman kosong Misalnya disini saya ketikan sesuatu seperti biodata diri identitas diri yang mendukung dibuatnya titik 2 Jadi sebelum kita buat titik 2 nya kita bikin dulu biodata diri seperti nama, nick, nomor telepon, alamat, agama dan lain sebagainya di microsoft word android ini Kemudian nanti kita akan buat titik 2 nya Setelah biodatanya selesai langkah selanjutnya adalah kita buat titik 2 nya Untuk buat titik 2 nya biasanya untuk menuju ke bagian yang ditentukan kalian itu biasanya menggunakan spasi yang ada di keyboard Untuk menuju di bagian yang sudah atau yang ingin dibuat titik 2 nya Jadi pada saat baris kedua yaitu nick dan seterusnya itu kalau kalian gunakan spasi memang ada yang sejajah dan ada yang tidak Tapi semakin ke bawah akan seperti kelihatannya seperti ular yang berkelok-kelok atau ular keserupan Jadi kalau kalian gunakan cara ini menurut saya cara ini cara yang paling kuno dan menurut saya merusak sebuah dokumen yang sudah kalian susah-susah payah Apalagi kalian membuatnya itu lama dan hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspek apa sih namanya itu ekspekstasi yang itu ekspekstasi yang itulah seperti itu Jadi kalian bisa lihat kalau menggunakan spasi itu seperti ini membuat titik 2 nya Kalian lihat sendiri apakah itu rapi dan sejajar dan itu menurutku tidak sejajar Dan ini biasanya kesalahan yang fatal sekali pada saat kalian membuat dokumen atau identitas yang didalamnya itu terdapat titik 2 maka seperti itulah hasilnya Jadi disini kalian itu harus gunakan tombol tab Nah disini saya punya aplikasi namanya hacker keyboard kalian bisa download di playstore atau di appstore Untuk menambahkan tombol tab di keyboard hp android kalian Maka keyboard hp android kalian itu akan berubah warnanya menjadi hitam seperti ini Kalian bisa lihat tadi keyboard yang saya gunakan itu berwarna putih karena itu adalah keyboard bawaan dari hp android atau keyboard google Sama saja Kemudian disini kalian hapus lagi spasi tersebut sampai di akhir kata sebuah identitas tersebut Kalian hapus kemudian nanti kalian itu harus gunakan tombol tab untuk membuat titik 2 nya atau menu juke bagian yang sudah ditentukan untuk dibuatkan titik 2 seperti itu Nah kalau kalian gunakan tombol tab yang sudah kalian tambahkan di keyboard atau kalian ganti keyboardnya Maka hasilnya itu seperti ini Untuk menampilkan tombol tab kalian pilih yang abc atau 123 yang ada di pojok kiri bawah sekali di keyboard tersebut Kemudian kalian pilih alt kemudian nanti itu ada muncul tombol tab ya kalian bisa lihat Kemudian kalian bisa gunakan tombol tab tersebut untuk menuju di bagian yang akan dibuatkan titik 2 nya Jadi kalau kalian menggunakan tombol tab itu titik 2 nya dijamin atau pasti titik 2 nya itu sejajar dan rapi Kalian bisa lihat sendiri di layar kaca hp kalian masing-masing Jadi kalau diperbesar seperti ini hasilnya itu akan sejajar dan juga rapi Kalau kalian itu gunakan tombol tab untuk menuju di bagian yang akan dibuatkan titik 2 Dari yang baris pertama sampai yang di akhir atau dari kata pertama sampai kata terakhir Itu titik 2 nya akan mengikut Jadi seperti itu kalau kalian gunakan spasi itu akan berbeda-beda penempatan titik 2 nya dan itu tidak akan sejajar ya Jadi kesimpulannya dari saya disini untuk apa kalian buat titik 2 Menggunakan spasi dan hasilnya itu tidak bagus atau rusak Lebih kalian gunakan tombol tab yang sudah jelas-jelas rapi dan cepat Ya seperti itu Mungkin itu saja video kita kali ini Lebih dan kemahnya video ini mohon dimaafkan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton B roundrafkan